Intro Salam Wisna Wira Widaika Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapo Mohamad Rokta Tiawan Yang akan memberikan informasi terupdate Teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna Wira Widaika Sepekan TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Perkumpulan Olahraga Air Kusuma Harapan Mengadakan Kejuaraan Polo Air Tingkat Nasional Kasal Cup tahun 2023 Bertempat di Gelanggang Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengirimkan perwakilan atlet Polo Air Yang bergabung dalam tim eksebisi Polo Air TNI Angkatan Laut Yang bertanding dengan tim All Star Dengan perolehan skor 85 untuk kemenangan tim TNI AL Kejuaraan Polo Air yang diselenggarakan oleh Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Bekerjasama dengan Perkumpulan Olahraga Air Kusuma Harapan ini Mengusung tema Pahlawan Muda Polo Air Indonesia Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Aspot Markasal Menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut Senantiasa melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim Dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut Guna mendorong terciptanya ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh Untuk kepentingan pertahanan negara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Melaksanakan tugas kerja ke Lantamal I Belawan Dan menyelenggarakan tatap muka dengan seluruh prajurit dan PNS Bertempat di Gedung Yosudar Somako Lantamal I Belawan Sumatera Utara Dalam paparannya dan Pus Pomal memberikan beberapa arahan Di antaranya tentang tugas dan fungsi Pomal dan jati diri sebagai prajurit TNI Hidari perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun Keluar daripada zona nyaman dengan terus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam menghadapi tantangan di depan Ujar dan Pus Pomal hadir dalam kegiatan kali ini Wadan Lantamal, para pejabat utama serta kasat ker Lantamal I Belawan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Disela-sela tugas kerja ke Lantamal I Belawan Menyempatkan diri untuk bertatap muka langsung dan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit pomal Di Aula Widayaka, Pum Lantamal I Belawan, Sumatera Utara Pengarahan dan Pus Pomal tersebut bertujuan agar seluruh prajurit polisi militer Khususnya yang berada di Pum Lantamal I dan jajaran harus profesional Dalam melaksanakan tugas serta fungsi kepolisian militer di wilayah kerjanya Prajurit polisi militer tidak boleh melakukan pelanggaran sekecil apapun Harus bisa menjadi contoh bagi prajurit lainnya Jaga netralitas TNI menjelang pemilu Serta jalin dengan baik sinergitas dengan institusi lain dalam setiap pelaksanaan tugas Ujar dan Pus Pomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Pus Pomalnyonya Nunung Samista Menghadiri upacara peringatan HUT ke-78 Korps Marinir TNI AL dan Sertijab dan Kormar Bertempat di lapangan Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan Upacara dipimpin langsung oleh kasal laksamana TNI Muhammad Ali Dengan mengusung tema Korps Marinir TNI AL yang profesional Modern dan Dikdaya Terus melaju untuk Indonesia maju Sehingga ke depan Korps Marinir harus mampu menyelenggarakan operasi amfibi modern Dalam mendukung tugas-tugas TNI AL yang semakin global Kasal juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Kepada Letnan Jenderal TNI Marnur Alam Syah Atas dedikasi selama mengemban tugas sebagai dangkormar Dan ucapan selamat kepada Mayor Jenderal TNI Mar Andy Supardi Yang telah memperoleh amanah untuk meneruskan kepemimpinan organisasi sebagai dangkormar Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin acara seraterima jabatan Dadenma Puspomal Bertempat di Gedung RB Supar dan Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa Acara sertijab Dadenma Puspomal dari Letkol Laut PM Kusnadi Kepada Letkol Laut PM Hendro Noviantoro Merupakan kaderisasi dalam pembinaan personel Agar dapat tercapainya tujuan dan kemajuan dalam organisasi Dan Puspomal juga menyampaikan agar dalam melaksanaan tugas Agar selalu menjalin sinergitas dan soliditas dengan kompak dan harmonis dengan instansi lain Serta laksanakan pola-pola pendekatan yang humanis dan persuasif dalam penanganan setiap permasalahan Wadan Puspomal Laksamana pertama TNI Julkipli SHNTR Hanla Menghadiri rapat koordinasi pembentukan posko pengaduan dan pelayanan masyarakat Dalam menjaga netralitas prajurit dan PNS TNI pada pemilu tahun 2024 Bertempat di rupat Puspom TNI Mabes TNI, Jakarta Timur Berdasarkan instruksi Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono Tentang pedoman netralitas tentara nasional Indonesia dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Puspom TNI menggelar rapat pembentukan posko pengaduan dan pelayanan masyarakat Yang dipimpin langsung oleh dan Puspom TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko Dan dihadiri oleh perwakilan dari POM Angkatan, Jampit Mil, Babinkum TNI, Orjen TNI, Diskum Angkatan serta Puspen TNI Selanjutnya akan dibentuk posko yang akan menerima pengaduan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Serta dari masyarakat tentang pelanggaran netralitas prajurit dan PNS TNI Sesuai dengan alur proses penanganan pelanggaran netralitas TNI pada pemilu tahun 2024 Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan obsgatif secara mandiri dengan sandi operasi Waspada Wirapaus, yang dilaksanakan di Jalan Benyamin Sweb, Kemayoran Jakarta Pusat Dan di Jalan RE Martadinata Ancol Jakarta Utara Obsgatif kali ini dipimpin langsung oleh Kanit Lalin Satgatif Puspomal Mayor Laut PM Albert Levi Sihotang SH Pelaksanaan obsgatif rutin kali ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Dan meningkatkan disiplin serta tata tertib prajurit dan PNS TNI AL baik dalam kelengkapan berkendara Taat berlalu lintas serta lengkap identitas diri Selain itu, obsgatif kali ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa prajurit dan PNS TNI AL yang dikenal dengan kedisiplinannya bukan hanya omongan saja Akan tetapi prajurit dan PNS TNI AL benar-benar melaksanakan segala aturan yang berlaku Salah satu contohnya tertib dalam berlalu lintas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara 17-an pada bulan November tahun 2023 Yang dipimpin langsung oleh Dirbingakum Puspomal Kolonel Laut PM Gokdin Gultom SHMSC Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang dibacakan oleh Inspektur Upacara bahwa Pada saat ini kita dihadapkan dengan tahun politik Netralitas TNI merupakan komitmen dan tidak bisa ditawar Karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Junjung tinggi netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang tahun politik tahun 2024 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakilkan oleh Wadan Puspomal Laksamana pertama TNI Julkipli SHMTR Hanla Meninjau langsung pelaksanaan seleksi kesamaptaan Jasmani di Krek Seskoal Angkatan 62 Tahun 2024 Di lapangan Trisila Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur Pada pelaksanaan tes kesamaptaan kali ini Wadan Puspomal selaku pembina korps polisi militer meninjau dan memberikan support langsung Para peserta tes khususnya perwira pomal yang sedang melaksanakan tahapan seleksi kesamaptaan yang meliputi baterai A Berupa lari selama 12 menit, baterai B terdiri dari pull up, sit up dan push up selama 1 menit dan shutter run serta kemampuan berenang Tahapan seleksi kesamaptaan Jasmani sangat penting dan harus dilaksanakan dengan maksimal oleh para peserta Untuk mengukur kemampuan fisik masing-masing sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti di Krek Seskoal Angkatan 62 Tahun 2024 Sehingga nantinya para perwira siswa dapat mengikuti pendidikan dengan aman dan lancar Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Armada Tahun 2023 Bertempat di gedung OB Syaaf, Koarmada RI, Jalan Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat Seminar nasional Hari Armada 2023 mengangkat tema L Koarmada RI mendukung kekuatan laut nusantara terus melaju bersama untuk Indonesia maju Diikuti seluruh jajaran pejabat TNI Angkatan Laut, Polri, Kementerian, Lembaga, beberapa praktisi hukum dan mahasiswa dari berbagai universitas Panglima TNI dalam keynote speech yang dibacakan oleh Pangkongap Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Agus Haryadi Dalam mendukung kekuatan laut nusantara ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya Sinergitas, interoperabilitas, strategi, diplomasi dan leadership Selanjutnya kasal dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakasa Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Tentang bagaimana cara menghadapi adanya potensi ancaman dan permasalahan tentang kemaritiman dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional Membutuhkan kontribusi pemikiran, solusi yang efektif dan efisien dari pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat dan media kemaritiman Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang beragama Katolik Mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2023 di lingkungan Kemhan, TNI dan Polri Dipimpin oleh Letkol Laut PM Hotmatua SHMH Bertempat di Gereja Katolik Anak Domba ST Yohanes Maria Vianney Jalan Bambu Wulung Setu, Cipayung, Jakarta Timur Perayaan Ekaristi tersebut dipimpin oleh Romo Mgr Ignatius Kardinal Suhario Dengan mengangkat tema, mewujudkan gereja sinodal menghidupi semangat kepahlawanan Perayaan Ekaristi bertujuan untuk mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus Dan melakukan pertobatan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan operasi penegakan ketertiban Dalam bentuk razia ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Gaktip Puspomal, Kolonel Laut PM Dar Mansa SH Dengan mengerahkan sebanyak 57 petugas dari Puspomal Pelaksanaan razia ini bertujuan untuk antisipasi cegadini Karena selama ini diduga terjadinya pelanggaran berawal dari tempat hiburan malam Dan kegiatan ini akan rutin kita laksanakan untuk mengontrol oknum prajurit TNI nakal Yang memasuki tempat hiburan malam Ucap Kasat Gaktip pada pelaksanaan razia malam berakhir kondusif Dan berjalan dengan aman dan lancar Serta tidak ditemukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran atau memasuki tempat hiburan malam Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Pak Pen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalaswefa, Jaya Mai Jalaswefa, Jaya Mai